Halo teman-teman semua apa kabar berjumpa lagi dengan saya Pak Eko kali ini saya akan menurutkan ke teman-teman semua bagaimana cara meremote OLT dari luar jaringan atau pada saat kita tidak di rumah masih bisa kita meremote OLT kita dari luar rumah sebenarnya bukan hanya OLT ya teman-teman mungkin perangkat yang lain seperti mikrotik ya atau kita bisa meremote username hotspot ya untuk settingan hotspot kita atau yang lainnya ya teman-teman bisa di VR CCTV juga bisa diremote dari luar jaringan baik teman-teman mungkin kita akan fokus ke OLT saja ya untuk pada settingan kali ini oke untuk meremote OLT itu ada persyaratan yang harus kita miliki yaitu kita harus punya yang namanya IP public nah IP public ini bisa kita dapatkan dari ISP kita masing-masing jadi teman-teman semua harus siapkan dulu api publicnya ya silahkan teman-teman request ke ISP masing-masing atau memang kalau sudah punya IP public bisa langsung digunakan sekarang kita akan coba untuk meremote ya OLT kita itu dari luar jaringan jadi perlu kita siapkan yang yang pertama adalah IP address dari OLT kita ya kita harus tahu IP address dari OLT kita jadi secara lokal mungkin kita sudah bisa meremote nya ya contohnya ini teman-teman ya ini saya sudah saya remote OLT kita secara lokal nah saya masukkan oke oke saya login dulu ya nah ini sekarang sudah kita bisa remote secara lokal ya jadi ini menggunakan jaringan yang saya miliki jadi teman-teman saya menggunakan jaringan kabel ya menggunakan jaringan kabel dan ini sudah bisa diremote nah ini teman-teman kan ingin meremote dari luar jaringan baik ya teman-teman kita pertama harus siapkan dulu IP kita sudah kita siapkan IP untuk OLT nya kemudian yang terpenting adalah berikutnya adalah IP public ya IP public dari internet yang kita gunakan ya itu bisa kita lihat di mikrotik kita sebetulnya ya kalau sudah di setting secara manual tapi misalkan tidak ada di mikrotik teman-teman semua bisa cari dengan membuka alamat website yaitu alamat website what is my IP ya what is my IP yang ini ya teman-teman kita bisa lihat nah ini teman-teman sudah bisa lihat di sini your public IP address ini langsung ketahuan di sini ya ini nanti ini sebagai IP public ya jadi kita catat dulu teman-teman mungkin ini di copy ya IP public nya kalau yang lokal mungkin teman-teman apal ya jadi ini saya catat dulu saya taruh di notepad seperti ini nah ini IP publicnya sudah saya catat ya yang IP lokalnya juga tadi ya bolehlah dicatat juga nggak apa-apa ya teman-teman oke dicatat IP lokalnya nah taruh di sini dulu sementara oke jadi nanti IP nya aja ya oke jadi sudah sudah ketahuan untuk IP nya sudah kita catat oke sekarang saatnya kita lakukan setting di mikrotik ya teman-teman jadi buka dulu mikrotik teman-teman masing-masing yang yang menjadi yang terhubung langsung ke ISP ya teman-teman jadi mikrotik yang terhubung langsung ke ISP langganan teman-teman semua ya jadi kalau teman-teman punya banyak mikrotik ya pakai mikrotik yang memang ISP nya terhubung langsung nah jadi yang kita perlu set lakukan setting itu hanya satu ya teman-teman itu ada di IP kemudian firewall kemudian di NAT ya jadi yang akan kita setting itu adalah di IP firewall dan NAT ya kita akan buat satu aturan baru untuk NAT rule nya ya new NAT rule itu kita akan isi di chain nya itu menggunakan destination NAT atau DST NAT ya DST NAT kemudian IP address nya ya destination address atau DST address nya diisi dengan IP dari public kita ya IP public kita ya di sini ada IP public kita ya atau di sini berarti IP public saya boleh copy paste dari yang kita catat ya ini atau di ketik manual juga boleh nah kalau sudah tentukan protokolnya ya protokolnya adalah TCP IP kemudian destination port nah port ini teman-teman bebas ya teman-teman kalau misalkan ditulis port 80 berarti kan teman-teman enggak perlu mengetikkan port di belakangnya tetapi kalau misalkan port 80 teman-teman sudah pernah pakai ya misalkan untuk mikrotik web ya web konflik mikrotik atau untuk yang lainnya berarti teman-teman bisa komin apa bisa buat sendiri misalkan menggunakan port 8080 seperti ini itu juga boleh ya jadi nanti untuk menggunakan IP public ini itu dengan menggunakan port ditambahkan port seperti ini ya kemudian untuk action-nya nah action-nya ini adalah kita menggunakan dst.nut ya dst.nut juga kemudian IP address nya kemana tuh jadi ini akan diarahkan ke IP address lokal dari OLT kita ya ini jadi tentukan IP address nya to address nya ya IP address dari IP address dari OLT kita ya IP lokal dari OLT kita nah kalau sudah tentukan port nya biasanya kalau OLT kita masih default yaitu menggunakan port 80 ya jadi secara default OLT kita sudah menggunakan port 80 atau kalau sudah dirubah di settingan OLT nya ya berarti harus diganti untuk nomor port nya oke seperti ini aja teman-teman ya jadi di general tadi ada destination.nat kemudian destination address nya adalah IP public protokol desi IP IP destination port nya adalah yang nantinya akan kita gunakan untuk membuka ya bebas ini teman-teman bisa tentukan sendiri dan action nya adalah IP lokal dari OLT kita ya sorry dan action nya itu mulai dari action itu dst.nut kemudian tuh address nya adalah IP lokal dari OLT kita dan port nya adalah port standar atau port yang sudah kalau disetting oleh teman-teman diganti ya harus diganti sesuai dengan port dari OLT lokal kita oke tinggal kita apply aja teman-teman ya jadi cukup mudah nah sekarang sudah ditambahkan disini ya satu aturan atau satu rule yang sudah kita buat tadi nah sekarang waktunya kita coba untuk mengujinya baik teman-teman sekarang waktunya kita untuk mencoba menguji ya koneksi kita dari luar jaringan nah sekarang ini kita saya masih berada di dalam jaringan saya ya jadi di dalam jaringan saya sendiri sebenarnya kalau kita masih berada di dalam jaringan menggunakan IP public itu percuma juga ya karena tidak bisa ya sudah saya coba itu menggunakan IP public yang kita miliki ini ya terus berapa dari oke ini ya kemudian kita gunakan port ya yang sudah kita setting di mikrotik ini jadi kalau kita masih berada di jaringan lokal ini masih tidak bisa teman-teman ya karena saya masih pakai ini nih masih pakai jaringan lokal saya nah justru harus kita koneksikan dengan jaringan luar ya ini kebetulan saya sudah menggunakan HP saya ya untuk dijadikan hotspot jadi nanti saya menggunakan HP dan HP saya menggunakan data teman-teman jadi saya saya akan keluar dari jaringan lokal saya cabut ya teman-teman ini kabelnya kita pakai kabel dan ini sudah terkoneksi ke jaringan HP saya jadi HP saya saya jadikan sebagai hotspot nah ini sudah terkoneksi ini mikrotik saya tidak bisa connect karena koneknya jaringan lokal dia minta login tapi tetap tidak bisa ya ini tidak bisa konek ini saya konekin tidak akan bisa ya karena sudah keluar nah ini justru ini langsung muncul login artinya apa yang kita lakukan tadi itu sudah sukses ya teman-teman jadi apa yang kita lakukan tadi itu sudah sukses ya jadi saya sudah bisa ini sudah muncul halaman login ya ini saya coba download ulang enter ulang muncul halaman login jadi ini sudah bisa ya masukkan user dan passwordnya tadaaa nah sudah bisa ya teman-teman artinya sekarang sudah terkoneksi ke OLT kita dari luar jaringan ya ini menggunakan IP public jadi bukan menggunakan IP lokal ini cukup mudah ya cuma ada satu settingan saja oke ya teman-teman ini saya nggak bisa untuk connect mikrotik ya masih minta login terus ya oke ya jadi seperti itu teman-teman ya sekarang saya coba disconnect dari ini hotspot saya ya kemudian saya kembali ke jaringan kabel ya teman-teman untuk untuk bisa kembali akses ke apa namanya mikrotik ya oke teman-teman ya jadi cukup satu rule saja itu bisa kita gunakan untuk mengakses OLT kita dari luar jaringan ya jadi rule-nya adalah designation ya rule-nya adalah general chain dst.nat dst.address-nya ditetik yaitu IP public kemudian protokol-nya ya kemudian designation port kemudian action-nya di dst.nat juga itu address lokalnya lokal dari OLT kita kemudian port lokal dari OLT kita oke itu saja yang bisa saya tunjukkan kepada kesempatan kali ini jika ada yang mau ditanyakan atau request tutorial video ketik aja di kolom komentar dan yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng dan pilih semua agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru yang saya upload dan jangan lupa untuk like and share jika video ini bermanfaat itu saja berjumpa lagi di next video selamat menikmati terima kasih selamat menikmati